Puluhan buruh berunjuk rasa karena ada karyawan yang alami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Namun pihak perusahaan membantah tudingan itu karena PHK dilakukan karena adanya pelanggaran hukum oleh karyawan. Gabungan serika pekerja berunjuk rasa di salah satu perusahaan perakit kendaraan bermotor di Jakarta. Mereka menilai manajemen perusahaan telah menyalahi Undang-Undang Cipta Kerja karena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dinilai sepihak. Namun pihak Astradai Hatsumotor mengakui tidak ada PHK sepihak karena PHK terhadap dua tenaga kerja karena murni adanya pelanggaran hukum. Mediasi juga telah dilakukan dan dalam waktu dekat pihak ADM akan berkoordinasi dengan Sudinakar DKI Jakarta. Tidak ada PHK sepihak. Kita ada PHK memang dua orang. Itu kasusnya sangat jelas dan itu karena kesalahan masing-masing. Menunggu tindak lanjut dari Sudinakar. Kemungkinan kami akan dipanggil untuk paparan atau untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Insya Allah kami akan sampaikan apa adanya ke sana. Pihak ADM berharap unjuk rasa dapat segera diakhiri dan para pekerja kembali beraktifitas di perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.